Halo semuanya, bertemu kembali dengan Pak Gekeng, dan kali ini Pak Gekeng akan melanjutkan materi kita di mana kita akan membuat kotak 3 dimensi menggunakan aplikasi Autodex Gatebook. Yang akan kita gunakan kali ini, pada pertemuan selanjutnya kita sudah membuat gambar ini, jadi ini adalah gambar teddy bear yang kita gunakan menggunakan aplikasi Gatebook, masih ada. Selanjutnya, kita pada video kali ini akan membuat gambar 3 dimensi kotak. Nah, bagaimana cara membuat gambar 3 dimensi kotak itu? Langsung saja kita buka Autodex kita, Pak Gekeng sudah buka, dan kita akan membuat News Gate yang baru. Kita gunakan yang seperti biasa ya, ini sudah kosong. Selanjutnya Pak Gekeng sarankan untuk pembuatan kotak ini, kita menggunakan mouse. Jadi yang HP-nya sudah support dengan OTG atau on-the-go, yang bentuknya kecil dari converter mouse ke USB tipe C atau micro USB-nya. Itu kalian bisa gunakan, Pak Gekeng ini gunakan yang OTG tipe micro USB-B. Dan ini Pak Gekeng sambungan di PC, dan Pak Gekeng gunakan screencast yang Pak Gekeng siapkan. Nah, jadi Pak Gekeng ini tidak menggunakan emulator ya, tapi Pak Gekeng menggunakan screencast. Nah, langsung saja setelah kita membuat news gate, kita lanjutkan untuk mempersiapkan. Yang pertama adalah kita gunakan color-nya dulu, warnanya kita ubah dulu dari warna yang tidak terlihat atau putih, kita dari merah menjadi hitam. Nah, sepertinya punya kalian masih merah atau oranye atau coklat. Nah, selanjutnya kita pilih yang namanya tools, lalu kita draw style, lalu kita pilih kotak. Yang biasanya kita pilih lingkaran, kemarin kita pilih lingkaran, ini kita pilih kotak. Kita kotaknya kecil dulu saja. Lalu, nanti akan pakai Gekeng sensor ya. Nah, lalu kita akan membuat ini baru ya. Kita gunakan yang namanya layer. Layarnya kita ubah. Kita tambah. Kita tambah. Eh, sorry sebentar, kita pakai Gekeng lupa. Jadi, kita duplikat karena tadi ada notifikasi yang dipakai Gekeng tidak terlalu fokus. Kita duplikat, lalu kita transform. Kita pilih transform. Kita geser sedikit. Nah, kira-kira seperti ini. Ini kita yang ada di atas, kita taruh di depan saja. Lalu kita jentang dikit. Intinya yang ada di belakang, kita taruh di bawah. Dan kita transform lagi ya. Kita transform dikit segini, tidak apa-apa. Kita jentang. Lalu, selanjutnya kita akan membuat garisnya yang ada di bagian sini. Bagian sini kita beri garis saja. Nanti akan muncul efek tiga dimensinya. Nah, gimana caranya? Kita gunakan ini saja. Kita gunakan draw style dan kita line. Nah, line-nya kita titikkan pada sini. Lalu kita gariskan ke sini. Sorry, yang masih banyak ini. Ya, notifikasi karena Pak Kekeng lumayan dicari hari ini. Tapi Pak Kekeng berusaha untuk membuat materi kalian dulu. Nah, ini kita lanjutkan. Kita line-nya. Kita usahakan pas ya. Nah, kalau ada yang keliru, kita fungsi ini ya. Ini Pak Kekeng pakai mouse, tapi agak keliru. Makanya Pak Kekeng sarankan kalian menggunakan mouse-nya ini. Oke, kita ulangi draw style. Lain Pak Kekeng kesulitan. Agak kesulitan bagian ini. Lalu kita tarik saja sampai di sini. Lepas. Oke, pas. Selanjutnya yang bagian ini juga. Lepas juga. Lalu bagian ini. Kita lepaskan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini kita sebentar lagi jadi kotaknya. Oke. Nah, kira-kira seperti ini cara membuat kotak. Tapi ini belum ada warnanya. Kalau begitu, kita akan melanjutkan warna. Jadi, ini adalah kotak tiga dimensi yang kita buat. Untuk kita perspektifnya itu mungkin kadang bisa yang ini di depan. Kadang-kadang ini yang di depan gitu. Kita tergantung kita melihatnya bagaimana. Nah, kita selanjutnya adalah kita merge all. Kita merge all supaya semuanya bergabung. Pakai kan lupa. Nah, ini merge all. Nah, kira-kira semuanya bergabung. Sudah bergabung. Nah, kita bisa tambahkan warna. Jika sudah seperti ini, kita bisa tambahkan warna. Mungkin warna merah ya. Kita fill. Kira-kira seperti ini. Kotaknya kira-kira seperti ini. Kita cintang. Oke. Jadi, sudah selesai ya untuk kotaknya. Kira-kira seperti ini. Jadi, ini adalah materi kita yang kemarin sudah pakai. Saya ingin sampaikan di Google Classroom bahwa ini. Kita hari ini akan membuat kotak. Membuat kotak seperti apa ya kotaknya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, kalian kembangkan untuk membuat efek-efek tiga dimensi yang lainnya. Mungkin segitiga, mungkin jajar ginjang yang di tiga dimensikan. Mungkin prisma, mungkin bisa malah membuat belian, diamond. Dan kembangkan. Ini materi kita yang kali ini. Dan sekian dari materi Pak Kengen kali ini. Semoga materi ini bermanfaat. Terus semangat untuk belajar. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan kalian. Salam sehat. Dan sampai jumpa. Dadah. Dadah. Terima kasih. Terima kasih.